Bukumnya, betul-betul, berbahaya berbunyi dan segala macam ahangga lolos. Masyarakat Kampung Ciloa, Ciwidei, Kabupaten Bandung, terlihat antusias mengikuti kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Jawa Barat, Tony Setiawan, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Bahkan banyak masyarakat yang mengikuti kegiatan hingga rela duduk di lantai luar, sebab ruangan dan kursi yang tersedia sudah penuh terisi. Saat kegiatan tersebut, Tony menyampaikan, bagi warga yang hadir untuk tidak segan bertanya, atau menceritakan keluh kesah, dan harapan kepadanya. Warga pun terlihat tak segan menyampaikan keinginannya. Mulai bantuan modal untuk pedagang, keinginan memiliki bangunan pos Yandu tersendiri supaya tak bersatu dengan kantor RW, dan lainnya. Saat itu, Tony menjawab pertanyaan dan keluh kesah warga satu persatu. Bahkan kedatangan Tony ke daerah tersebut menjawab saat reses yang dilakukan sebelumnya. Yakni, keinginan warga memiliki fasilitas pendidikan usia dini yang memadai. Kedatangan Tony kembali dalam reses tersebut, sekaligus memberikan bantuan untuk sarana pendidikan anak usia dini. Tak tanggung-tanggung jumlahnya pun mencapai setengah miliar. Demikian Lutfi Ahmad Mauludin, Tribun Jabar. Terselenggara reses yang antusias di Indonesia Kilowak. Kebetulan di sini, di tempat yayasan pendidikan usia dini, Pak Ud, dan Alhamdulillah kita berikan bantuan. Sebesar 500 juta untuk kubat. Kenapa berikan di sini? Karena tidak lewat. Sehingga masyarakat ini menginginkan untuk sebuah sarana pendidikan anak usia dini. Tentu ini kebetulan di bidang komisi lima dan Alhamdulillah. Tentunya ini kita awasi semua. Awasi semua jangan sampai tidak terrealisasi dengan itu, sesuai dengan RAB dan insya Allah aman. Itu saja Pak. Pak Firasik yang disampaikan kepada masalah. Tapi itu persoalan ekonomi. Memang kita rasakan setelah pasca COVID-nya, Bagaimana cara meningkatkan? Itu banyak yang terlihat dengan bangkit-bangkitnya. Bagaimana ini menerusnya tanya? Tentu ini pemerintah jawabannya juga memikirkan konsep nampal dan keberadaan dengan pertanyaan dan sebagainya. Insya Allah kami akan melawat sehingga bisa menerimahkan dan mendesarkan persoalan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!